Intro Pasal pemungutan suara 17 April 2019 terjadi insiden pembakaran sejumlah kotak surat suara di desa Kota Padang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh pada hari Kamis, dini hari. Sebanyak 15 kotak surat suara caleg DPRD Kota Sungai Penuh dari 3 TPS dibakar oleh orang tidak dikenal. Saat ini pelaku masih dalam penyelidikan tim Polda Jambi. Polda Jambi sudah menurunkan tim ke lokasi, di Tireskrimum, Bawaslu, KPU, dan tim jejaran lainnya serta penyagaan tim di lokasi. Hingga saat ini, tim masih menyelidiki apakah ada keterkaitan dengan penyelenggaran pemilu atau tidak. Kapolda Jambi usai apel konsolidasi pemulangan personil BKO untuk pengamanan pemilu 2019 tim Polda Jambi. Hal ini disampaikan Kapolda Jambi, usai apel konsolidasi pemulangan personil BKO untuk pengamanan pemilu 2019 tim Polda Jambi. Bawaslu, KPU, Dirk Rimpung, beserta KPU sudah melakukan penyelidikan klarifikasi tentang kejadian itu. Sementara itu, Danrem 042 Garuda Putih mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya persoalan hukum kepada Polda Jambi. Pihaknya akan tetap siap membackup Polda Jambi untuk pengamanan pemilu 2019 dan siap mengantisipasi hingga situasi terburuk.